Beredarnya bukti rekaman suara Du Meiju menjadi bukti kebohongan tentang kasus yang dialami oleh Chris Wu pada tahun 2021 lalu Dimana pada tahun itu Chris Wu diduga melakukan pelecehan seksual kepada 30 wanita Sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe channel ini ya guys Chris Wu dikenal sebagai seorang aktor Cina yang multitalenta Disamping sebagai seorang aktor, ia juga merupakan seorang produser dan juga model Pada Juli 2021 yang lalu, skandal pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Chris Wu kepada lebih dari 30 wanita menjadi perbincangan hangat di dunia maya Kasus dugaan pelecehan ini pun mencuat setelah seorang gadis yang bernama Du Meiju Membuat sebuah postingan dimana ia mengaku menjadi salah satu korban pelecehan yang dilakukan oleh Chris Wu Dalam postingannya tersebut pun, ia mengatakan bahwa Chris Wu menargetkan gadis di bawah umur sebagai korban pelecehannya Setelah beredarnya postingan Du Meiju tersebut, Chris Wu pun angkat bicara dan menolak semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya Penyanyi sekaligus aktor 31 tahun itu pun mengaku bahwa ia pernah bertemu dengan Du Meiju sekali dalam keramaian Baru-baru ini telah beredar rekaman suara Du Meiju yang menghebohkan media sosial Cina Li An dan Liu Meili merupakan dua teman dekat Du Meiju yang mempublikasikan rekaman suara tersebut Mereka mengadakan live atau siaran langsung dan mengungkap kebohongan yang dibuat oleh Du Meiju untuk menjebak Chris Wu Dalam siaran langsung yang dilakukan pada tanggal 2 Maret 2022 itu pun, kedua teman dekat Du Meiju yaitu Li An dan Liu Meili Dua wanita itu pun mengatakan bahwa Du Meiju mengatakan bahwa Du Meiju telah mendatangani kontrak dengan sebuah perusahaan Dimana ia mendapatkan bayaran sebesar 20 juta Yuan atau sekitar 45,5 miliar rupiah Dimana tujuan kontrak tersebut yaitu untuk menjebak Chris Wu dan mendapatkan popularitas Dua wanita itu pun mengatakan bahwa mereka siap mengekspos Du Meiju karena mereka memiliki bukti yang kuat berupa rekaman suara Mereka pun menjelaskan bahwa Du Meiju telah melakukan pemalsuan tentang depresinya Dimana sebenarnya ia melakukan operasi wajah Mereka pun menyebutkan bahwa tidak ada korban lain dalam kasus Chris Wu Hal itu pun bertentangan dengan postingan Du Meiju yang mengatakan bahwa ia berjuang untuk korban yang lain Alasan Du Meiju melakukan semua kebohongan ini pun yaitu untuk mendapatkan ketenaran dan uang Diketahui pada Juli 2021 yang lalu Chris Wu resmi ditangkap oleh pihak kepolisian Beijing Bagaimana menurut pendapat kamu nih guys tentang info yang beredar saat ini Apakah Chris Wu benar-benar menjadi korban jebakan dari seorang Du Meiju demi kepopularitas dan uang? Share pendapat kamu di kolom komentar ya guys Terima kasih untuk menonton guys Have a good day